Intro Pacat terus melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Jambi Walau setelah periode libur natal dan tahun baru Dimana hanya menyisakan 6 kasus aktif dari 29.798 orang warga Jambi Yang terkonfirmasi positif COVID-19 Berdasarkan hasil penilaian terbaru Satgas COVID-19 Provinsi Jambi Kini 8 daerah di Jambi sudah berstatus zona hijau Atau daerah tanpa kasus penularan COVID-19 8 daerah itu yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Badhari, Sarolagun, Meragin, Bunggo, Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh Sedangkan 3 dari sebelah daerah Laidja berada di zona kuning Atau daerah dikareksiko rendah penularan COVID-19 Yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bor Jambi, dan Kota Jambi Ini kita bertambah 1 Kabupaten yang di zona hijau Yaitu Kabupaten Bungo Jadi bertambah menjadi 8 Kabupaten atau 73% Sedangkan masih ada 3 lagi Kabupaten Kota Yang zonasinya masih di kuning atau berisiko rendah Yaitu Kota Jambi, Muara Jambi, dan Tanjung Jabung Barat Faktor utamanya bertambah baiknya zonasi ini apa? Karena penambahan kasus kita memang relatif masih sangat sedikit ya Dan kemudian tidak adanya kasus selama beberapa minggu terakhir pada beberapa Kabupaten Kota Yang menyebabkan hal itu bertahan Jadi kita masih menunggu lagi beberapa Kabupaten Kota Yang memang saat ini kondisinya 0 kasus Tapi belum mencapai 4 minggu Jadi kalau sudah sampai 4 minggu nanti baru bisa berubah menjadi zona hijau Dari penjelasan tim pakar Satgas COVID-19 Provinsi Jambi Membaiknya zonasi lantaran rendahnya kasus konfirmasi positif Yang terdeteksi di daerah Bahkan 2 daerah lagi selain wilayah Kota Jambi Berperluan masuk ke zona hijau Jika dalam 1 hingga 2 pekan ke depan Tanpa catatan penambahan kasus baru COVID-19 Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV